Halo Badminton Lovers, Pembelutanggis ganda putra Marcus Fernaldi Gideon sudah legowo apabila harus menjalani babak baru dalam karirnya dengan berpisah secara permainan dengan Kevin Sanjaya Sukamulyo. Kesediaan Marcus Fernaldi Gideon menjadi respon atas pergantian suasana yang sedang dialami sang mantan penguasa ganda putra Indonesia. Marcus Gideon dan Kevin Sanjaya akan bertanding dengan partner baru. Kevin Sanjaya lebih dulu turun ke lapangan bersama Rahmat Hidayat pada Korea Masters 2023 yang berlangsung pada pekan depan 7-12 November 2023. Sementara Marcus yang baru kembali berlatih setelah operasi cedera tunit kedua didaftarkan bersama Rehan Nur Fadila untuk set modi India Internasional 2023 di India pada 28 November sampai 3 Desember 2023. Ini akan menjadi pertama kalinya Marcus dan Kevin tampil bersama pemain lain dalam turnamen individu resmi sejak Swiss Open Maret 2015. Kembalinya Marcus dan Kevin sebagai pasangan sebenarnya sudah lama dinanti mengingat prestasi besar yang pernah mereka capai bersama. Selain sukses menempati ranking 1 dunia selama 226 pekan atau lebih dari 4 tahun pasangan berjuluk Minions itu juga telah menggondol 34 gelar juara dari berbagai ajang. Ini termasuk prestasi emas diajang bergangsi All England 2 kali, Indonesia Open 3 kali, World Super Series Final 1 kali, hingga Asian Games 1 kali. Permainan Marcus kepen yang cepat dan atraktif plus menghibur dengan sedikit bumbu tengil juga membuat aksi mereka selalu dinanti. Malah, 2 tahun terakhir tidak berjalan dengan mudah bagi Marcus dan Kevin. Sempat menunjukkan tanda-tanda kebangkitan pasca terpuruk di Olimpiada Tokyo 2020 dengan catatan 5 final beruntun. Marcus dan Kevin menghadapi banyak badai kehidupan. Salah satunya adalah badai cedera yang menimpa kedua tumit Marcus hingga hampir kesulitan berjalan. Perjuangan untuk menyelamatkan karir sudah dijalani sosok yang akrab di Sapa Senyo itu dengan 2 kali operasi pada 2022 dan 2023. Semangat untuk mengembalikan fisiknya agar bisa diajak berkompetisi semaksimal mungkin membuat Marcus mencari tabib terbaik. Marcus rela terbang jauh-jauh ke Portugal agar bisa ditangani dokter spesialis ortopedis Nick Vandik yang sudah teruji. Vandik merupakan dokter tersohor di jagad olahraga utapanya sepak bola dengan diretan pemain top seperti Zlatan Ibrahimovic hingga Cristiano Ronaldo pernah menjadi pasiannya. Sayangnya harapan untuk melihat Marcus Kevin kembali berjaya harus dipendam untuk sementara waktu. Marcus sendiri ikhlas apabila kolaborasinya dengan Kevin harus berakhir. Ini dikatakan saat diwawancari awak media termasuk bola spot.com di Platnas Cipayung, Jakarta pada Jumat 3 November. Kalau saya memaksakan bermain bareng terus dengan Kevin menurut saya, kasihan Kevinnya ucap Marcus. Soalnya, mainnya belum tentu bisa seperti dulu lincahnya segitu, lompatnya segitu, tenaganya segitu. Pemain yang juga pernah menjadi juara bersama almarhum Marcus Gido juga melihat sisi positif dari kesempatannya bertanding dengan pemain yang jauh lebih muda. Marcus telah berusia 32 tahun dengan Kevin Marcus lebih tua 5 tahun. Adapun dengan Rehan, selisih usia mereka mencapai 13 tahun. Kalau menurut saya, lebih baik dipasangkan seperti ini. Tetapi kembali lagi ke pelatih tergantung mereka karena yang menentukan tetap pelatih dan pengurus tukas Marcus. Sementara itu, Kepala Pelatih Ganda Putra Arjono Miranat menjelaskan penampilan Marcus dan Kevin bersama partner baru akan dibantau terlebih dahulu sampai akhir tahun. Marcus Rehan akan bertanding dua kali di India pada Shed Modi, India Internasional 2023 dengan level Super 300 kemudian di Gua Hati Master Super 100 pada 5-10 Desember. Di negeri Bollywood, Marcus dan Rehan tidak akan bersaing secara langsung dengan Kevin Rahmat karena mereka menjadi satu-satunya wakil Indonesia di Ganda Putra. Kevin Rahmat akan diikutkan Tur Asia Timur dengan Korea Master Super 300 dan Kumamoto Master Super 500 pada 14-19 November. Marcus Rehan dan Kevin Rahmat sebenarnya juga didaftarkan ke China Master Super 750 pada 21-26 November tetapi masih berada di daftar cadangan. Nanti lihat hasil sampai akhir tahun ini dulu. Tahun depan, evaluasi lagi apakah ada peluang atau tidak. hujar Aryolo selamat menarik dan untuk menawai just like 开 tat talked se selamat menikmati